Pilu ibu bocah 8 tahun tewas tertimpa tembok masjid, kenang permintaan terakhir Pilu hati ibu G, bocah 8 tahun yang tewas saat mengambil air wudhu Menurut ibu G, anaknya sempat punya permintaan terakhir yang membuatnya keheranan Apa permintaan terakhir G sebelum tewas tertimpa tembok masjid? Peristiwa nahas yang menimpa bocah berusia 8 tahun, membuat air mata nova seketika meleleh Nyawa sang putra berinisial G, terenggut dalam insiden tembok lubuh di area masjid raya Lubuk Minturun Jalan Lori Lubuk Minturun, kejamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023 Saat itu, G sedang wudhu, tetapi tiba-tiba petaka datang tanpa permisi Tembok beton runtuh lantaran dihantam sepeda motor seseorang remaja SMP yang sedang melakukan freestyle Pemotor tersebut berinisial MHA Ajal pun menjemput nyawa G Nova kini hanya bisa mendoakan kepergian sang anak Keceriaan G yang selalu mewarnai kehidupan Nova kini tinggal kenangan G ialah sosok yang baik dan rajin mengaji di masjid Nova mengingat sepenggal momen bersama G momen ini berdekatan dengan insiden yang dialami G-G meminta Nova untuk menyuapinya makan Padahal, G tidak pernah berperilaku seperti ini sebelumnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!